Bawaslu Kota Palopo kembali menemukan sejumlah permasalahan dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan KPU Palopo. Hal ini dituangkan dalam 72 saran perbaikan yang disampaikan kepada KPU Palopo. Ketua Bawaslu Kota Palopo Hairana Paden Rengi menjelaskan bahwa saran perbaikan tersebut terkait berbagai macam hal, seperti pemilih yang tidak terdata, laporan meninggal yang tidak sesuai, pendataan ganda, hingga kesalahan pencatatan oleh petugas coklit. Saran perbaikan dari pihak Bawaslu dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Perbaikan kemarin kami ada sudah laporan yang tahap keduanya ya terkait saran perbaikan itu sudah kurang lebih 70, kalau tidak salah 72 untuk saran perbaikan. Yang kemarin hampir sama, ada yang harusnya terdata tapi tidak terdata, atau sebaliknya kemudian yaitu kesalahan mencetara dari petugas coklit, dia mau jadi bagian dari pesan keharapan di bawah, yang mengganti saran perbaikan bagi lisan maupun tulisan. Saya kira teman-teman KPU langsung ini ya, kalau ada saran perbaikan langsung mereka tindak lagi di sambil ini yang menjadi ini. Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Kota Palopo Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Iswandi Ismail, menyatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti seluruh saran perbaikan tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu atas pengawasannya terhadap kinerja KPU dalam proses coklit. Iswandi menjelaskan bahwa beberapa saran seperti pemasangan stiker coklit yang belum ditanda tangani, sudah diperbaiki sebelum saran tersebut disampaikan Bawaslu. Hari 54 itu semuanya sudah ditindaklanjuti, karena semuanya itu kan hanya saran perbaikan. Misal contoh ada stiker coklit yang lupa ditanda tangani oleh pantarlinya, nah itu langsung ditindaklanjuti, memberitakan ke pantarlinya untuk menandatangani hal-hal seperti itu. Dan Alhamdulillah bahkan juga ada surat saran perbaikan itu yang sudah terlebih dahulu diperbaiki, baru suratnya kita terima. Tapi intinya bahwa kami berterima kasih dengan pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Nada Gabrielio mengambarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.